Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini admin akan meneruskan perjalanan tomat organik kita sahabat ya Kita akan amati tanaman tomat full organik ini Alhamdulillah tanaman tomat full organik ini sekarang sudah seperti ini Sudah mulai hijau, sudah mulai subur Karena ini sudah 9 hari setelah pindah tanam sahabat ya Oke sahabat Tani, kali ini kita akan pacu pertumbuhan tanaman tomat organik ini Dengan beberapa amunisi yang sudah admin siapkan dan sudah admin buat tutorialnya Pada video beberapa bulan yang lalu sahabat ya Nah sahabat Tani, untuk memacu pertumbuhan tanaman tomat ya Langkah pertama, ini di usia 9 hari atau 10 hari setelah tanam Teman-teman bisa terapkan teknik ini Yaitu kita rempel daun-daun bawah yang seperti ini Bahkan kalau ada daun-daun yang menguning seperti ini di bagian bawah ya Ada yang menghitam juga seperti ini Ini perlu kita buang sahabat ya Supaya tanaman ini tidak terganggu oleh jamur yang ada pada daun tua ini sahabat ya Karena daun tua ini yang ada menghitam-menghitam seperti ini Ini bisa naik ke atas jamur yang menghitamnya ini Dan penyakitnya tentu teman-teman juga sudah tahu dan Armin juga sering wajah juga untuk masalah penyakit daun tomat seperti ini Oke sahabat Tani, sebelum ke pemupukan kita perlu bahas media tanam sahabat Tani ya Media tanam ini sangat penting sahabat ya Karena apapun yang kita kocorkan atau taburkan ke media tanam ini Kalau media tanamnya tidak aktif, tidak bagus, tidak subur Maka nutrisi yang kita kocorkan atau kita taburkan ke sini Ini lambat diserap oleh tanaman Sehingga media tanam juga perlu diperhatikan supaya tanahnya subur Sehingga nanti tanamannya akan subur sahabat ya Nah sahabat Tani, sehingga perlu kita perhatikan media tanam ya Contohnya ini, ini tanaman yang full kunyit sahabat ya Pada tanaman ini kita amati keampuhan kunyit sahabat ya Tapi media tanam ini kita pasang mulsa waktu itu Mulsanya yaitu dari akar nanas, akar pakis atau akar paku-pakuan Dan akar putri malu sahabat ya Nah ini tadi malam admin lihat ya Disini ada berwarna putih seperti ini Ini adalah akar tomat yang dibawa oleh mikorija sahabat ya Jadi bagi teman-teman yang mungkin saja belum pernah menggunakan akar nanas Silahkan coba akar nanas ini untuk tambahan media tanam Ataupun untuk pupuk, ataupun untuk mulsa seperti yang admin lakukan pada media tanam ini Dan selanjutnya sahabat ya Pada tanaman tomat juga perlu adanya antibiotik tanaman sahabat ya Selain antibiotik tanaman juga perlu agen hayati yang mampu melindungi tanaman kita Nah selain itu juga perlu unsur yang bisa melindungi tanaman kita Contohnya seperti ini, silika sahabat ya Tanaman tomat ini rentan sekali dengan jamur, bakteri ya Bahkan kemarin juga ini kena trips ataupun kutu-kutuan Jadi perlu kita spray ataupun kita kocorkan pupuk yang mengandung perlindungan Contohnya silika Nah ternyata sahabat ini ya Silika ini bisa melindungi tanaman dari penyakit sahabat ya Kalau pada tanaman tomat ini silika ini ditandai dengan adanya bulu-bulu seperti ini Dan admin melihat tadi malam disini ini ada hitam ya Di batang ini ada berwarna hitam seperti mau busuk itu Disini ada cairan juga ya Tapi alhamdulillah sahabat ya Pagi ini admin lihat disini Terlihat seperti semula lagi Warna hitam itu menghilang dengan sendirinya Ya ini ajaib banget ya Ini pengalaman admin ya secara pribadi Admin lihat tadi malam disini ada berwarna hitam seperti mau busuk batang Tapi ternyata pagi ini admin lihat tidak ada lagi Alhamdulillah sembuh ya Jadi memang media tanam ini juga bisa secara alami begitu ya Melindungi tanaman ya Sehingga tanaman ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri Entah seperti apa prosesnya admin juga tidak tahu sahabat ya Oke sahabat Tani pada video kali ini kita akan berikan amunisi pemacu pertumbuhan tanaman tomat ini Di usia 9 HST atau bagi teman-teman yang punya tanaman 10 HST Ataupun 12 HST juga boleh digunakan pupuk ini sahabat ya Karena ini pemacu pertumbuhan ya Baik itu tanaman tomat, tanaman cabai, tanaman terong, tanaman apapun ya Kalau usia 9 atau 10 HST Kita kalau menggunakan pupuk organik Usahakan pupuk yang seperti pada video ini Yang pertama kita gunakan ini dulu PGPR dari sarang rayap dan akar lulangan sahabat ya Ini ada aktinomi cetesnya Nah kita akan gunakan ini Karena ini ukurannya 10 milik Jadi dari 7 amunisi ini Masing-masing kita kasih 3 tutup ini sahabat ya Satu Dua Tiga Iya Untuk aktinomi cetesnya kita kasih 3 tutup sahabat ya Kemudian kita pakai ini Ini raja kesusu sahabat ya Ini tepungnya sudah hancur sahabat ya Untuk saat ini Gulanya di bawah sahabat ya Tepungnya sudah hilang ya Sudah dirombak oleh mikrobanya Nah seperti ini sekarang Dan di atasnya sudah muncul Seperti ini Ini bakteri peragian sahabat ya Oke sahabat kita Pakai 3 juga Satu Dua Tiga Kita pakai 3 tutup sahabat ya Wow Masih Mantap gasnya ya Wow Mantap Masih bergas ini guys Ya kita tutup aja Biar aman Memang ini belum lama ya Baru 4 hari Sebaiknya memang 15 hari sahabat Tapi gak apa-apa Kita langsung coba Untuk merangsang bunga nanti sahabat ya Jadi Supaya bunganya lebat sahabat Kita juga akan tes juga ini Ketan Dicampur dengan susu Seperti apa nanti reaksinya ke tanaman tomat Sahabat ya Oke selanjutnya Kita kasih ini Ini yang paling terbaru ya Ini NPK grower NPK grower organik sahabat ya Ini sudah lengkap juga Kita kasih 3 tutup sahabat ya Satu Dua Tiga Selanjutnya Kita kasih ini Mas hitam cair Sudah Tumbuh jamur juga sahabat ya Mas hitam cairnya Kita juga kasih 3 tutup sahabat ya Satu Dua Tiga sahabat ya Tiga tutup Untuk mas hitam cairnya Sahabat ya Selanjutnya Kita kasih ini Asam amino Asam amino juga kita kasih Tiga tutup sahabat ya Satu Satu Dua Tiga Sahabat ya Tiga tutup untuk asam amino Sahabat ya Selanjutnya Kita kasih ini Mal putri malu Sahabat ya Ini juga kita kasih Tiga tutup sahabat ya Satu Satu Dua Tiga Asam amino Kita kasih Tiga tutup sahabat Selanjutnya Selanjutnya Kita kasih ini Rumen kambing Sahabat Ini Kita kasih Tiga tutup juga Sahabat ya Satu Tiga 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 tutup Sudah Masuk ke sini Jadi Semuanya ini 210 mili Per ember ini Totalnya 210 mililiter Sahabat ya Oke sahabat Sekarang Kita tinggal Kocorkan Satu gelas Per lubang Tanam Sahabat ya Nah seperti ini Kita kasih Satu gelas Aja Untuk yang ini Tidak kita kasih Sahabat ya Karena yang ini Kita hanya Gunakan kunyit saja Jadi untuk Pot yang ini Tidak kita Aplikasikan Pupuk ini ya Walaupun ini Pupuk organik Karena Kita mau Mengamati Pada tanaman ini Untuk Keampuhan Dari kunyit Sahabat ya Oke Kita lanjut Ke sebelah sini Sahabat Kita kasih Satu gelas Per lubang tanam Sahabat ya Nah Kita kocorkan Seperti ini Sahabat Oke Oke Sahabat Tani Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Kalau teman-teman Mau tanya resep-resep Pada pupuk tadi Silahkan Teman-teman Tulis di komentar Mau Tahu Resep yang mana Sahabat ya Admin akan Lanjutkan dulu Pengocorannya Pada seluruh Tanaman ini Sahabat ya Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hijau Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax